Intro Halo sabar, ketemu lagi sama aku Anissa Desaila Dan hari ini kita main keluarga cemara again Yang mana kalau main keluarga cemara tuh ya ampun Selalu bisa menghiasi hari-hari right Karena cerita mereka dari hari ke hari makin seru Dan makin meluas ya sabar ya Jadi makasih banyak buat kalian yang kemarin udah polling kira-kira Baju pernikahan Alisa yang mana yang akan dia gunakan ketika resepsinan Nanti banyak dari kalian yang polling minta yang nomor 5 ya Makasih banyak loh sabar Oke jadi itu kayak 80% kalian milih gaun yang nomor 5 Dan ketika beli gaun nanti kita jangan ajakin Leo Supaya nanti surprise gitu loh sabar Jadi in the next episode aku tuh rencananya pengen makeover Alisa ya sabarnya Untuk milihin baju-baju yang dipakai buat foto pre-wedding Jadi aku tuh pengen kayak tema satu kpop banget Yang kedua pake baju tradisional Korea Yang satu lagi pake baju formal ya sabarnya Ntar kpop, baju Korea formal sama baju yang sangat Indonesia sekali Yang sangat tradisional Jadi mungkin resepsinya berapa kali ya ngadainnya ya Dua kali apa ganti-ganti baju gitu Gak ngerti saya sabar banyak banget ya berarti Alisa ngadain resepsinya Soalnya kayak semua baju pengen aku pake gitu pas nikahan untuk si Alisa Dan aku juga pengen makeover Anci supaya dia baju formalnya agak lebih banyak ya sabar ya Dan aku akan bawa Aureli Supaya aku bisa kontrol si Aureli Jadi kita akan bawa Aureli kemana-mana Dia lagi galah banget gara-gara kurang exercise Jadi makannya dia kayak Tens, fine Kalau kayak gitu kamu sana Jangan deh joginya pas nanti kita di tempat butik aja ya Yaudah kita suruh si Alisa bayar dulu Ini keluarga ini kebanyakan ini deh Ayo sambil makan kali ya ampun Mereka tuh kebanyakan gosip seriusan deh ya kan Oke dan back banget dari kalian yang pengen durasi keluarga Cemara untuk diperpanjang Pasti ya sabirnya nanti kita akan perpanjang Lebih panjang lagi daripada yang biasanya Tapi mungkin yang sekarang kayaknya gak akan panjang-panjang banget ya sabir ya Yes Karena emang Gimana ya kalau main keluarga Cemara Hardcore tuh candu banget sih sabir Si candu itu Kalau makanannya udah Ini mereka lagi diet Tapi gimana sih makanannya Suka lama banget dihabisinnya ya Kalau misalnya udah beres Aku pengen suruh Alright Udah mulai gak nyaman Karena udah ada kayak Papa, Papa, Razi Udah banyak Papa, Razi gitu Jadi si Alisa suka kayak gak nyaman gitu loh sabir Kita add si Instagram story gitu kan Kayak quality time with family, girls power gitu kan Oke, udah Ancita has taste the wonders of experimental food and now understanding the complex flavors in bowl Can cook this dish at home using their personal chef station Oh cuman bisa dibikin pake personal chef station doang Oke Sini gak dihabisin dong sabir Yuk kita end dulu Yuk udahan dulu Soalnya kasihan Aureli nunggu di luar nih Aureli malah ngobrol sama bartender dong Soalnya dia males kan gabung sama kakak-kakaknya Kayak terlalu ciwi-ciwi banget gitu ya kan Semenjak gak ada art doll Dia kayak yang kesepian gitu Karena gak ada temen diajak Ngebanyo lagi ya kan Sabir Oh my gosh Kita In the next episode Tolong ya sabirnya Kita jangan ini dulu deh Aku pengen mainin art doll dulu ya Nanti baru kita pilihin baju untuk photo shootnya Photo shoot Pre-weddingnya Alisa Jadi di episode kali ini kita akan ke Windenburg dulu Untuk balik lagi beli baju yang tadi Terus mampir ke rumah Eh salah salah Eh bener ya disini ya Bridal boutique Mampir ke rumahnya art doll ya Karena si nenek kayak pengen ngasih uang gitu ya kan Buat jajan cucunya Biasalah kalo nenek ke cucu suka kayak nyecep-nyecep ya kan Buat jajan beli susu Beli pampers Beli kebutuhannya Baby care Kayak gitu ya kan Wah Seperti itulah sabir Jadi sekali lagi Kalo kalian suka sama serial ini Pasti untuk les share dan komen And telling your friends too Pantasan gue dari kemarin aku kayak Ngerasa ada yang hilang Taunya art doll ya Kita gak mainin art doll ya Jadi harus lang-seling sabir Kalo keluarga cemara sekarang Sehari art doll Sehari keluarga cemara Sehari art doll Sehari keluarga cemara Terus nanti kalo misalnya Adik samisa Dibisa lagi Jadi tiga bagian Gitu aja terus ya sabir ya Kan biar makin banyak tuh Nanti Alisa punya anak Terus aja kayak gitu Jadi makin Bercabang ya Aku kayaknya harus bikin family tree ya Gak sih Kayak lucu ya sabir ya Yes Nanti aku akan bikin Terus aku tunjukin ke kalian Oke Notifikasi error Selalu muncul Yes Neng happy banget Jadi banyak banget dari kalian yang kayak Suka banget sama baju ini Karena emang secantik itu sih di Alisa Sebenernya semuanya cantik ya sabir ya Kayak cantik Oh harusnya art doll itu tuh Genom-genom ini ya Oke Si So pretty di Alisa cantik banget Ih secantik gitu dong Gak ngerti kenapa Dan pas aja gitu sama Rona wajahnya ya kan Lihat lucu banget Dan kalian tau gak sih Ada account roleplaynya Alisa Alisa Sean gitu Dan itu tuh lucu banget Dia jago banget tau gak sih Kayak Ngedit mukanya Alisa Kemuka-muka manusia Dan jadinya tuh cantik banget tau gak sih Aku bilang ke Alisa Sean Alisa kalo jadi manusia cantik banget ya Secantik gitu gitu loh sabir Oke Kita beli ya baju ini ya Kita beli Harganya cuman Yang mana yang mau di discord Kayaknya yang ini ya sabir ya Yang ini aja Kita discard Oke So cute Wait Aurelie mana Aku sampe rupa dong Bawa Aurelie Yeay Aurelie Kamu kerjain PR dulu deh Ntar hari ini tuh Dia ada jam kan Ada Yes Hari ini ya Dia ada jam dong Jam Tiga kan Today Ada jam Mana belum ngerjain PR lagi Oh my gosh What should we do What Oke Visit Visit Noun tadi Wait Visit office hour For Birth Growth Aging Jangan 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 Ntar Visit what Tadi Kok aku gak Nggak sih Visit office hours Jam kantor Gitu Ntar kita tuh kan Ada kelas jam Tiga ya Ya kan Jam tiga kan Today kan Coba kita tungguin dulu Sampai jam tiga ya Sabirnya kita fokusin dulu Ke si ini Ya ampun Alisa Kayak semua orang Ngeliatin Alisa Kayak terpana gitu Eh jangan dipakai hari ini dong Dan langsung Full make up dong Si Alisa Kayak si Oh rambutnya Rambutnya dia ganti dong Dia rambutnya pengen pake Pake ini dong Saben menurut kalian Rambutnya bagus gak Kalo Alisa pake rambut yang ini Cantikan pake rambut ini Atau pake rambut biasanya Kayak lucuan pake ini ya Lebih lucu aja gitu Go to work dulu sih Karena dia emang harus Go to work ya Wait Jangan pake baju itu kali Kan itu Special bajunya Untuk hari pernikahan Kita change outfit dulu Ke baju biasa Baru go to work 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 Oke Kita tungguin Aurelie Aurelie Oke Go to class Yang penting mau masuk kelas aja Udah yang penting itu doang Kita liat Anci Anci hari ini gak Ini ya Oh Anci kerja dong Anci what Anci kerja Dia belum create painting Padahal hari ini harusnya dia tuh Naik jabatan Oke Arka kerja Kita work hard ya Si Arka ya Yaudah Neng pulang yuk Soalnya ini kita belum Ngecek Aurora Ngecek Ainsley Bikin makanan Ashaun Harus jadi istri yang berbakti Gitu loh Saber Oh kita kan Kita mau ke rumah Adal dulu ya Sebentar ya Si Neng mau ke rumah Adal dulu Pengen nyamperin anaknya Sampai saya lupa rumah Adal dimana Padahal sama-sama satu Naik behert dong Oke Dan anaknya belum age up ya Mungkin harus kita age upin nanti Saber Udah kan ya sendiri aja Yaudah sendiri aja Sekoy Oke kita langsung datang di rumahnya Adal Dan langsung disambut sama Adal Emang hujan Nengnya pake payung Iya dong hujan Jadi si Neng pengen kayak share harvest spirit Ya kan Saber Kita masih ada waktu gak sih untuk harvest spirit Tapi kayaknya aku gak pengen harvest spirit deh untuk si Adal Aku pengen dia kerja keras pake untuk kan kayak nyemangatin gitu si Adal Si Neng Ke Adal maksudnya Saber ya Oke kita be thankful to Dan Adal gak tau ya sekolah tau gak Saber soalnya aku belum ngecek juga kan Oke Lihat dong Si Adal kayak kangen kehidupan jadi Anaknya si Neng Dia kayaknya lagi marah Kenapa ya Kenapa ya Kenapa dia lagi marah Kita lecture dulu about responsibility Karena kalau sama anak pasti ya Kayak begitu ya Saber ya Oke Oke kita akan kasih uang Mungkin gak terlalu banyak Tapi semoga berguna Kita kasih seribu ya Saber ya Supaya Adal bisa lebih Bertanggung jawab dan lebih keras lagi Mencari uang untuk bayi-bayinya Nanti kita tengokin cucu-cucu ya Saber ya Ya ini untuk kamu nak Arka udah pulang tuh Yeay Arka udah pulang hari ini Lumayan lah ya Saber ya Senang kan Adal Dapet jajan dari mamah ya Ingat loh untuk beli susu ya Kita ketok pintu dulu Please Oke si Adal di luar ngapain deh Oh nangis Oke si Neng tiap kesini Anak-anaknya nangis dong Dan si Neng tuh orangnya gak tegaan kan Kenapa gak bisa masuk Why Coba Neng kesini Neng Oh mau sama Adal Yaudah kita kasih susu yang sebelah sini Ini siapa yang ini namanya Ini si Siapa Kora Aku gak hafal mulu dong namanya ya kan Yeay Aureli udah pulang kuliah ya kan Yaudah kita Usahakan semoga Aureli ya Bisa menyelesaikan Ininya dengan baik ya Saber ya Nangis dong Kita Eh salah Neng gantiin ini ya dong Soalnya kalau Ngandalin Orang tuanya itu kayak Oh Alhamdulillah banget Ancita naik jabatan Dapet promosi Jadi watercolor doubler Dan Alisa udah pulang kerja juga ya Lumayan ya Saber ya Tada Anak-anak udah pada di rumah Seneng banget sih Neng Kan udah diganti Ceng dirty diaper again gitu Enggak kan Coba kita super efisiensi baby care Aku pengen nyobain Ayo Abis ini kita pulang Soalnya Aurora Yes Lagi dong Udah ya Super efisiensinya Yaudah Kalau kayak gitu Yaudah yuk Ini kenapa sih Ardell marah-marah mulu Yaudah mau pulang dulu ya Ardell ya Kamu baik-baik disini Jaga anak kamu dengan baik Nanti Kapan-kapan Nginap di rumah lah Sama Dia Even gak mau dipeluk Sama mamahnya Like why Kenapa sih Ardell Tens Ini aku jadi kepo dong Ngeliat Ardell Semarah itu Ada apa Coba Apakah Anika Melakukan hal-hal Yang membuat Ardell marah Kenapa bisa tense gitu Sampai dipeluk Maknya aja Gak mau Oke Kata maknya Ya udah sabar sih nak Udah kamu tuh Kenapa coba marah-marah Gak jelas gitu Ingat kamu tuh Udah nikah Liat kan Kalau misalnya nikah muda Itu kayak Emosinya tuh Jadi gak stabil gitu Dia Ya masih sama-sama egois lah Saber Oke Jadi ditenangin sama si eneng ya Saber ya Emang harus ditenangin sih Soalnya kalau gak Bisa terus-terusan meledak Apalagi Ardell tuh emang Emosian banget anaknya Jadi ya Dinasehatin deh Sama si eneng ya kan Namanya juga sama ibu Namanya juga seorang ibu Tolong Kebalik saya saber Dan dia tetep aja kesel Yaudah mama pulang Kita bisa say good Oke dimarahin sama si eneng akhirnya Karena si eneng udah kayak ngerasa Keterlaluan banget Si ardell Kamu tuh Harus inget sekarang Kamu tuh apa gitu Gak boleh egois lagi Let's go kita pulang Ini dimana si anci ya Kok anci gak ikut pulang Let's go anci pulang Oke kita udah sampai di rumah Semua udah pada sampai di rumah ya eneng Neng pertama kali datang Yang harus dilakukan adalah Bertemu Aurora Soalnya Aurora udah nungguin disini Dia udah kayak kesel banget Maknya kemana aja ya kan Di rumah ditinggalin sama bapaknya Sama kakak-kakaknya doang ya kan Kita cek toddler Make sure dia gak apa-apa Alisa bukannya tadi ada tawaran ya Kita lihat tawarannya masih berlaku gak nih Coba kita ke modeling Yes masih ada Jadi yaudah Anci langsung aja ya Kita harus nge-painting Karena anci emang harus Ngelukis setiap harinya Mana kamarnya anci Oke disini Oke Ini udah selesai Kalau udah kita Jangan dijual lah Point in inventory Right Karena udah selesai juga Arka gimana tadi kerja Hari pertama di kementerian sihir Yes ya Tinggal harus work hard lagi aja terus Dia win three duel against other spell caster Masalahnya lawan siapa coba Lawan Anika gitu Like no Oke aku pengen dia Untuk practice magic dulu Kita practice anti magic Oke Kita lihat Anceli Anceli udah ngerja Oh Anceli lagi main catur sama Aurelie Lucu banget Ngajakin Aurelie main catur Apa nih Arka has discovered Has discovered A new spell Minionize Itu ngapain Jadi minionize tuh Control nether's mind And bend them To your will Wow Pretty cool Right Yes Cool banget itu Kita suruh Anceli Ngerjain PR Nanti biar Dia memang udah mandiri Jadi gak perlu di help Nih mau kemana anak kecil Aurora mau apa Aurora lagi pengen apa Oh lagi pengen fine Ngajakin main Main sama si Neng Gi Kakak Aurelie mau ngerjain PR dulu ya Sebentar ya Oh minta dibacain buku sama Aurelie Selucu itu dong Ya ampun Gemes banget Neng tolong ajak play Karena Aurelie harus ngerjain PR dulu Buat besok ya Besok itu tuh Splishing shots And other genetic manipulation Kita bisa visit hours Gak Gak bisa ya Oke Yuk Kerjain dulu tadi PR yang Splishing shots And other genetic things Laya Let's go Dia mau ngapain ke si Neng See what's happening Nothing happening Udah ada gitu doang Coba kamu Ya ampun Niat dong Si mbaknya seneng banget Ngeliat si Neng ini Main-main sama Aurora Si Arka juga Kita practice magic lagi Yang practical magic Wow Alisa udah pulang Hai Oke Karena Alisa udah pulang Aku pengen dia untuk Oh audisi ya Ntar-ntar Sebelum audisi Kita Itu si Instagram story dulu Wow Aurora Aurora udah reach Movement level 4 Abis itu Nambah gak sih Dia teh Tapi disini Follower sih Cuma 12 Like why Coba sekali lagi Aku mau liat Nambah gak kira-kira Soalnya ini suka agak error gitu loh Saber Gak ngerti tuh kan Gak nambah kan Tau ah Bingung Oh kita liat audisi dulu yuk Bentar yuk Go audisi Untuk Komersial deh Coba Kali aja ada tawaran iklan Gitu ya kan Oke Gimana Arka Arka lagi practice Aureli Lagi Ngerjain itu Ini punya siapa Ini punya kamu bukan Oh ya ini punya dia juga Kok dia ada banyak sih Bu PR ya Dan ada Ainsley Lagi ngerjain PR Horkata Mana Horkata Bobo ya Horkata Bobo di luar Guling-guling Dan Mango juga Mango lagi ngapain Mango lagi diem aja Sinaman lagi ngapain Sinaman juga lagi diem Arka Discovering Nyespel Kopipasto Berarti dia bisa copy past The item Gitu benda Turn one small object Into many Wah Berarti dia bisa Copy past Ambrosia Right Wow Arka Haruskah Arka jualan Ambrosia Wow Ayo kita cobain 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 Kayak ini nih Ini buku PR Buku PR Kita akan Spell Kopipasto Aku pengen lihat ya Sabernya kita cobain Salah kok kepo kan Bener gak bisa di copy paste Kalau emang ada sihir kayak gitu Kayak enak banget gak sih hidup Work gak Oh ya Wow Keren Hidupnya Arka akan sangat mudah kayaknya Setelah menjadi penyihir Apa-apa Gampang banget Oke disampir Sampai disini dulu Kita main disempat keluarga Cemara Dimana di episode kali ini Tadi kita udah nemenin Alisa Beliba juga Ini udah dipilih nama kalian Terus juga mampir ke rumahnya Ardal Jadi sekali lagi Kalau kalian suka sama serial ini Pasti untuk share dan komen And telling your friends Sampai ketemu lagi di episode berikutnya Salam generasi kreatif And bye-bye Bye-bye